Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman kembali lagi ke channel Bapak Sumedi Terima kasih teman-teman yang sudah mengklik thumbnail ini Akhirnya video ini bisa teman-teman saksikan semua Oke teman-teman tentunya pada channel ini kita akan membahas tentang ubat-ubatan Kita akan membahas tentang farmasi Kita akan membahas tentang apotek dan isu-isu terbaru terkadun yang kefarmasian Oke teman-teman Pada video kali ini Saya akan kembali bercerita kepada teman-teman semua Kenapa saya kok menjadi seorang youtuber Kenapa saya sering berbagi informasi-informasi terkait dunia kefarmasian Terkait dunia obat-obatan Terkait dunia apotekar dan lain sebagainya Apakah gak ada kerjaan lain bang? Apakah gaji sebagai seorang apotekar kurang bang? Atau seperti apa? Oke teman-teman video ini juga saya pernah buat sebelumnya Sekilas-sekilas tentang pengalaman saya Kenapa saya membuat youtube ini Membuat channel youtube ini yang bertemakan tentang Farmasi atau bertemakan tentang apotekar Yang pertama Peluang di dunia digital itu sangat terbuka lebar Apalagi pasca covid kemana teman-teman ya Pasca covid 2 tahun terakhir ini Teman-teman bisa melihat Bahwasannya peluang konten kreator di dunia digital Baik itu youtube Baik itu instagram Baik itu tiktok Facebook dan sebagainya Itu sangat menjanjikan sekali Nah disini kita para kaum milenial ini Tidak menutup kemungkinan kita juga bisa mendapatkan Kesuksesan melalui cara platform Yang sudah disediakan Yang sudah ada Kenapa saya memilih youtube ini? Karena bagi saya youtube inilah lebih profesional Dalam istilah peraturan kebijakan Pembayaran dan lain sebagainya Maka saya memilih platform youtube ini Oke Ada pertanyaan Kenapa sih bang Kok membagikan video-video itu Melalui youtube Apakah seorang apotekar? Apakah kurang gaji apotekar? Yang pertama Kalau bagi saya teman-teman ya Gaji itu bonus Gaji itu bonus Dari letih kita Dari hasil kita berjuang Namun niat saya yang pertama Saya ingin membagikan informasi Yang kiranya bermanfaat Buat teman-teman semua Dengan pengalaman saya Menjadi seorang apotekar Mungkin kita membahas tentang obat Mungkin kita membahas tentang farmasi Kita mungkin membahas tentang apotekar Atau mungkin kita membahas tentang kebijakan-kebijakan Yang diterpikan di dunia kesehatan Disini Sengaja saya kemas dengan bahasa yang sederhana Supaya lebih dimengerti oleh teman-teman semua Karena informasi ini Saya sampaikan bukan hanya untuk kalangan-kalangan medis Bukan untuk teman-teman apotekar Atau mungkin teman-teman tenaga medis lainnya Disini saya menyampaikan informasi ini Untuk teman-teman semuanya Yang menonton ini untuk teman-teman kalayak rame semuanya Mudah-mudahan Apa yang saya sampaikan ini Menjadi amal jarih bagi saya Bila itu benar dan Bila itu salah Mudah-mudahan itu bisa Teman-teman maafkan semua Nah Platform youtube bagi saya Yang platform yang sangat profesional Dibanding platform-platform yang lain Teman-teman saya tidak bisa menyebutkan Tapi youtube ini masih profesional Dan dia terus berbenah Tiap harinya terus berbenah Kalau dulu mungkin youtube hanya Berdurasi video landscape dan video panjang Namun sekarang youtube juga ada Video pendek dengan durasi maksimal 1 menit Yaitu disebutkan youtube short Teman-teman disini yang tidak Pede atau tidak Bisa membuat video panjang Dengan alasan mungkin hp nya Memory low Atau mungkin disini Ada sesuatu yang Buat teman-teman berpikir Panjang untuk membuat konten Dengan durasi panjang Teman-teman disini juga bisa Membuat video short dengan durasi 1 menit Maksimal cuma 60 detik Teman-teman bisa membuat video short Jadi disini Tujuan saya membuat video ini Ingin mengajak buat teman-teman semua Dimanapun yang menonton video ini Ayo kita semangat Ekspresikan diri teman-teman Ekspresikan kemampuan teman-teman Sesuai dengan yang teman-teman pahami Teman-teman curahkan Melalui hp Melalui platform di youtube ini Tentunya dengan mematuhi Perdoman-perdoman komunitas Yang sudah ada Teman-teman bisa pelajari itu Apa gak menghabiskan pulsa Apa gak menghabiskan paket data Apa gak menghabiskan waktu Nah saya jikit cerita teman-teman Saya jikit cerita buat teman-teman semua Kalau masalah waktu Masih kita bisa memanage Dengan Masih kita memanage Dengan Hati-hati Maksudnya dengan benar Sebagai contoh saya Saya pagi kerja Dari jam 8 sampai jam 1 Nanti saya Dari jam 2 Siang sampai jam malam Jam 10 itu masih kerja juga Namun di selain-selainnya Saya mengambil tag video itu Pasti kebanyakan Malam hari Jadi ini Sekitar jam 12 Malam Saya melakukan tag video ini Jadi Gunanya apa? Gunanya saya pertama Kita lebih tenang Tidak ada gangguan Noise-noise yang mengganggu Yang kedua Waktu kita Sudah Ada di waktu jam kosong Jadi tidak ada Tidak ada alasan Teman-teman disini Dengan alasan Tidak ada waktu Tidak banyak kerjaan Tidak ada teman-teman ya Karena saya mengajak Buat teman-teman disini Semua untuk Menorehkan mungkin Kegiatan sehari-hari Mungkin bisa nge-vlog Mungkin bisa Daily vlog Mungkin bisa Atau kemampuan teman-teman Apapun Torohkan lewat youtube ini Kerja keras teman-teman Pasti nanti Akan ada hasilnya Tidak ada Usaha Yang benar Dengan diiringi dengan doa Pasti tidak akan Mengingat nanti hasil Itu tentunya Dan kalau Berbicara dengan Youtube Kurang lebih Saya mau mulai aktif Youtube Sebenarnya Youtube saya ini Sudah lama Namun saya mulai aktif itu Kurang lebih 6 bulan ini 6 bulan ini Dan 8 bulan ini Dan itu Sama sekali Belum menghasilkan Dalam arti kata Saya belum bisa Mencicipi hasil Yang sudah Saya terima dari Youtube Namun Perkembangan itu Sudah ada Karena Menjadi seorang Youtuber itu Tidak mudah Dan kita harus belajar Mulai dari nol Kita tidak punya Komunitas Kita tidak punya Tempat bertanya Untuk sekitarnya Dan saya murni Hanya belajar Lewat Handphone Belajar Mulai tutorial online Dan bercerita Sesama teman-teman Di grup WA mungkin Di Instagram mungkin Dan lain sebagainya Tentunya Ini Harapan saya Harapan saya Di channel ini Terus berkembang Mungkin ini baru Sekitar 1.900 subscriber Mungkin nanti bisa Bertambah 5.000 subscriber 10.000 Bahkan Mudah-mudahan Bisa mendapatkan Play silver button Atau yaitu 100.000 subscriber Mudah-mudahan Saya teman-teman ya Jadi teman-teman yang belum subscribe Di channel ini Silahkan subscribe Mudah-mudahan Rezeki teman-teman Terus bertambah Jadi Tujuan saya Pertama itu Teman-teman ya Tujuan saya pertama itu Ingin melatih Public speaking Ingin melatih Berbicara saya Di depan keraya umum Biar saya tidak Grogi lagi Dengan saya melatih Di depan kamera Yang kedua Saya ingin membagikan Informasi-informasi Terkait obat Pengalaman saya Kepada teman-teman semua Mudah-mudahan bermanfaat Yang saya kemas Sedemikian rupa Dengan bahasa yang sederhana Mudah-mudahan bisa Dibengerti oleh Teman-teman Semuanya Tentunya yang bukan Di luar medis Teman-teman Kalau di dalam Sesama teman medis Mungkin sesama apotekar Sesama tenaga medis Mungkin paham Dengan bahasa apa yang saya sampaikan Tapi ini untuk Teman-teman yang di luar sana Yang masih bingung Terkait obat mungkin Terkait cara minum obat Dan sebagainya Teman-teman bisa Men-subscribe channel ini Dan bertanya Dengan saya langsung Oke teman-teman Lihat Jadi itu cerita sedikit dari saya Kalau bagi saya Tujuan saya yang pertama itu Membelati berbicara Yang kedua itu Public speaking Public speaking teman-teman Yang kedua yaitu Membagi informasi Bermanfaat Dan yang ketiga tentunya Itu bonus-bonus Apa bonus Penghasil dari youtube Karena Penghasil dari youtube saya itu Saya anggap sebagai bonus Oke teman-teman ya Mudah-mudahan Informasi ini Atau Apa yang saya sampaikan ini Bisa bermanfaat Buat teman-teman semua Dan teman-temanku semua Dimanapun berada Para subscriberku semua Bisa juga Menjadi seorang youtuber Bisa menjadi seorang influencer Bisa mungkin Selegram Ataupun yang lainnya Tetap semangat Jangan lagi Nyaman sebagai Konsumen Buatlah dirimu Sebagai produsen Oke teman-teman ya Mudah-mudahan informasi Yang saya sampaikan Ini bermanfaat Buat teman-teman semua Tetap ingat Ingat apa teman-teman Ingat Tanya obat Tanya apotekar Salam sehat Salam sehat Salam sehat Walaupun terima kasih Wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.